Oke, baiklah ini adalah video bagian ketiga yang mengenai materi untuk pertemuan kedua untuk mata kuliah kognisi sosial. Jadi saya melanjutkan mengenai stereotypes, tadi saya sudah menjelaskan secara singkat bagaimana proses yang mungkin terjadi dalam pembentukan stereotypes. Jadi mulai dari skema sosial, kemudian menjadi kategorisasi, cara kita melakukan kategorisasi itu dibantu oleh skema, berkaitan dengan skema juga, kontainer-kontainer tempat tadi informasi disimpan, kemudian akhirnya berujung pada shared generalization yang terjadi pada satu konto sosial. Jadi sebenarnya stereotypes itu adalah mental templates ya, jadi ini sesuatu yang biasa kita gunakan, selalu kita gunakan, karena stereotypes itu kan masih ada di kepala ya, sekali lagi itu adalah ide yang masih ada di kepala. Jadi cara memang cara kita untuk mereduksi kompleksitas ya, karena tidak mungkin kita memahami, kita tidak mungkin punya waktu untuk memahami segala hal itu secara mendalam ya, memahami seseorang yang baru kenal secara mendalam, karena kadang-kadang informasi yang kita punya itu hanya informasi mengenai kelompok sosialnya. Nah, kadang-kadang kita cuma tahu dia orang Jawa, orang Batak, orang Madura dan sebagainya. Nah, sehingga kemudian ketika informasi yang lain itu tidak tersedia, maka kita akan cenderung menggunakan stereotypes itu untuk mereduksi kompleksitas yang mungkin terjadi ketika kita menilai atau membentuk kesan atas seseorang. Dan tentu saja kalau stereotypes ini masih tidak berbahaya, karena masih ada di kepala, karena ini kan baru, baru apa istilahnya, gambaran-gambaran umum baru apa istilahnya ya, persepsi umum gitu ya, persepsi umum yang kita miliki ya, cenderung, yang kita miliki itu berkaitan dengan kompleks sosial yang lain. Tapi ini akan berbahaya ketika menjadi prasangka ya, ketika dia menjadi prasangka dan ketika menjadi perilaku diskriminatif ini yang berbahaya. Kalau prasangka ini sudah jelas negatif ya, artinya ketika kemudian kita menemui seseorang dari kelompok sosial tertentu, katakanlah ya, itu cenderung negatif. Katakanlah, misalnya kamu ketemu saya, saya ini kan orang rungkut, kemudian saya ini galak, kemudian kalian bilang, wah Bu Amel itu orang rungkut, dan dia galak. Jangan-jangan semua orang rungkut itu galak semua, nah itu kan penjudais ya, ada prasangka. Bahwa kalian cenderung melekatkan label negatif pada satu kelompok sosial, itu karena perilaku satu orang, perilaku negatifnya satu orang. Jadi kalian menggeneralisasi bahwa semua orang rungkut itu galak seperti saya. Nah tentu saja kemudian itu menjadi berbahaya. Dan lebih berbahaya lagi kalau jadi perilaku diskriminatif, misalnya ketika kalian ketemu sama orang rungkut, dan kamu ingat bahwa orang rungkut itu saya adalah galak, maka kalian, saya nggak mau berteman sama orang rungkut karena modelnya kayak Bu Amel galak semua. Nah itu jadi diskriminatif, berarti kalian sudah memberikan perlakuan yang berbeda, atau memperlakukan seseorang secara negatif, hanya karena seseorang itu merupakan anggota dari sebuah kelompok sosial tertentu. Ya ini tentu saja akan sangat berbahaya dan akan jadi masalah sosial, ya. Seperti itu. Jadi kalau masih stereotip saja masih di kepala. Dan itu memang sesuatu yang sangat manusiawi, dan itu naluriah. Memang selalu kita gunakan untuk membentuk kesan atas orang lain ketika informasi yang lain memang tidak tersedia. Nah, bagaimana prosesnya? Nah ini prosesnya disebut dengan aksentuasi perseptual. Ini konsep yang dipropos sama Touchville, Henry Touchville ini seorang psikolog sosial yang sangat terkenal dari Inggris. Nanti kalian akan ketemu sama dia ketika dia membicarakan social identity theory, jadi teori identitas sosial. Salah satu teori yang juga sangat berpengaruh di psikologi sosial. Jadi pada dasarnya, Touchville itu menjelaskan bahwa stereotip itu terbentuk ketika terjadi aksentuasi perseptual. Jadi ketika kita melihat ada kesamaan kategori antara sekian orang dalam satu kelompok yang sama, dan kita melihat ada perbedaan sifat atau perbedaan kategori antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, jadi intra kategori similarity, jadi kita meyakini bahwa ada kesamaan karakteristik, sekumpulan individu yang berasal dari kelompok sosial yang sama, dan ada perbedaan karakteristik antara satu kelompok sosial dengan kelompok sosial yang lain. Dan tentu saja perbedaan ini itu berkaitan dengan karakteristik atau kategorisasi tersebut, maka terbentuklah yang disebut dengan stereotip. Dan stereotip itu akan semakin kental, semakin jelas, dan semakin dipercaya itu ketika kategorisasi ini dianggap sesuatu yang penting. Misalnya kayak tadi, kalian ketemu orang rungkut, saya misalnya, saya ini kan orang rungkut, kemudian kalian ketemu, wah Bu Amel ini galak, orang rungkut galak lagi, ketemu satu orang lagi, misalnya, ketemu sama Pak F misalnya, dan dia orang rungkut galak juga. Ya kalian lihat, oh ternyata orang rungkut ini punya kesamaan, jangan-jangan mereka semua ini kok punya kesamaan, Pak F dan Bu Amel ini sama-sama galak dan sama-sama orang rungkut. Dan saya ketemu sama orang, mana orang mendoan ayu. Orang mendoan ayu tidak segala mereka, jadi mereka ini sebenarnya memang karakteristik galak, ini hanya dimiliki oleh orang rungkut. Nah, itu kemudian terjadilah stereotip. Ya, jadi ketika ada intrakategori, ya ada intrakategori similarities, jadi kalian meyakini bahwa sekelompok, satu kelompok sosial itu anggotanya memiliki kemiripan, ya, dan kemudian kategori itu berbeda dengan atau sifat itu, atau trait itu juga tidak dimiliki oleh kelompok yang lain, bahwa ada perbedaan dengan kelompok yang lain. Maka kemudian disitulah stereotip itu terbentuk dan muncul. Ya, dan tentu saja aksentuasi ini, ya, aksentuasi itu ya, aksentuasi perseptual tadi, stereotip yang teraksentuasi oleh intrakategori similarities dan interkategori differences, itu akan menjadi lebih kental ketika kategorisasi itu sesuatu yang penting buat kita, bahwa memiliki teman yang tidak galak itu sesuatu yang penting buat kita, sehingga itu kemudian stereotip itu akan lebih mudah terbentuk ketika galak atau tidaknya seseorang, itu sangat penting buatmu ketika kalian memilih seorang teman. Nah, seperti itu kira-kira, ya, soal prinsip perceptual accentuation, ya, ini yang membentuk, apa namanya, membentuk stereotip. Nah, ini ada beberapa penjelasan mengenai stereotip, kenapa kok kita itu membentuk stereotip atas satu kelompok sosial tertentu, ya. Jadi, pada dasarnya kita membentuk stereotip itu untuk membentuk gambar yang koheren, ya. Jadi, memang kita cenderung, pada dasarnya individu itu kan tidak suka sesuatu yang tidak pasti, ya. Manusia itu tidak suka sesuatu yang tidak pasti. Kita itu lebih senang, kita selalu mencari koherensi, ya. Bahkan kita akan cenderung melihat bukti, itu yang sudah in line sama belief kita. Sehingga kemudian stereotip itu memberikan koherensi, ya, koherensi kognitif, sehingga akan lebih mudah kita memprediksi situasi sosial yang kita hadapi. Karena ketika ketidakpastian itu berkurang, tentu saja kan kita akan lebih mudah memprediksi apa yang terjadi. Ketika kalian ketemu sama orang rungkut, karena kalian sudah punya stereotip bahwa orang rungkut itu galak, ya, maka kalian akan lebih mudah meregulasi interaksi kalian dengan orang rungkut, karena kalian sudah punya prediksi bahwa orang rungkut ini semuanya galak, gitu. Dan bahkan kemudian justifying social role, ya. Jadi kita akan cenderung, kita menggunakan stereotip itu untuk menjustifikasi peran sosial. Karena kalian tahu anak rungkut itu galak semua, maka bisa jadi mereka nih cocok jadi si acara, karena anak-anak si acara itu biasanya galak-galak, gitu. Karena biasanya kalau anak yang cerewet, galak, itu kan harusnya biasanya merupakan anak yang terbaik jadi bagian acara. Udah, nanti kita cari anak rungkut aja yang biasanya galak-galak. Nah, itu kan sebenarnya cara stereotip itu kita gunakan untuk menjustifikasi peran sosial, ya. Bahkan power imbalance juga. Bahwa, oh, anak rungkut itu jangan jadikan ketua, karena mereka galak kalau jadi ketua panitia, gitu ya. Sudah, biar mereka jadi si acara aja. Padahal juga belum tentu begitu, kan, ya. Jadi sehingga kemudian kita juga cenderung menjustifikasi ketimpangan kuasa, ya. Karena misalnya anak mendoan ayu kepengen jadi ketua panitia, gitu ya. Terus saya anak mendoan ayu, anak rungkut, jangan jadi ketua panitia karena mereka galak dan cerewet, misalnya. Nah, kemudian bahkan juga kita menggunakan stereotip itu juga dengan tujuan untuk menjelaskan soal akar dari konflik yang terjadi antar kelompok sosial. Sudah pasti aja itu anak mendoan ayu sama anak rungkut itu kegeran ayu, gitu. Atau mereka berkonflik. Lawang anak rungkut itu lho, udah galak, judes lagi, misalnya. Jadi kita juga menggunakan stereotip itu juga menjustifikasi atau menjelaskan kenapa konflik sosial itu bisa terjadi. Atau bahkan mungkin berkontribusi pada positive feelings, ya. Ketika kita menjadi bagian dari kelompok tertentu. Kalau stereotip ini positif. Ya, jadi misalnya ketika anak rungkut itu dianggap galak, cerewet, tapi pekerja keras, misalnya. Tentu saja ini akan meng-boosting harga diri seorang anak yang misalnya dia juga anak rungkut. Wah, ya, nggak apa-apa saya cerewet, nggak apa-apa saya galak, judes. Tapi saya pekerja keras, misalnya. Sehingga itu kemudian ada positive feelings juga ketika kita terafiliasi dalam satu kelompok sosial tertentu. Terutama ketika stereotipenya positif, ya. Nah, ini ada beberapa hal, ya. Beberapa hal yang sudah kita ketahui soal result-resultor stereotypes. Karena di psikologi sosial sendiri sebenarnya topik soal stereotype ini adalah sesuatu yang cukup sering diteliti, ya. Sudah cukup sering diteliti. Dan, apa namanya, merupakan salah satu topik yang cukup diminati, gitu, ya. Di psikologi sosial dan nggak habis-habis untuk di-reset. Ini menarik sekali, sebenarnya. Jadi, pada dasarnya memang kita ini juga kadang-kadang kagum, ya. Bahwa orang itu bisa, loh, apa, mereduksi kompleksitas, gitu, ya. Kompleksitas yang terjadi dalam diri individu itu pada, hanya dengan, hanya menjadi karakteristik atau kategori yang sangat-sangat sederhana, ya. Kayak tadi, apa, kategori, apa, orang rungkot yang sebenarnya itu kompleks, ya. Jadi, kita kan secara individu ini kan kompleks, penuh dengan kompleksitas. Tapi orang itu bisa sangat-sangat mudah, ya, menyimpulkan bahwa kita itu punya karakteristik yang seolah-olah itu sama dengan konfok kita. Padahal sebenarnya tidak begitu, tidak selalu seperti itu. Dan stereotip itu mungkin ada yang bertanya-tanya, Bu, stereotip ini sesuatu yang bisa dirubah atau tidak? Bisa, sebenarnya. Tetapi sangat pelan dan sangat sulit untuk dirubah. Meskipun bisa, tapi dia sangat sulit untuk dirubah. Salah satu cara yang biasanya, intervensi-intervensi yang biasanya sering digunakan, ya, untuk mereduksi stereotip, ya, atau prasangka, dan bahkan prasangka, itu adalah kontak sosial. Jadi, ketika kita berinteraksi langsung dengan orang yang berasal dari kelompok tersebut, itu akan lebih mudah bagi stereotip, lebih mudah bagi kita untuk kemudian merevisi atau memodifikasi stereotip kita. Jadi, kalau tadi misalnya seseorang punya, kalian punya bayangan misalnya orang rungkut itu galak dan judes, ya, judes dan cerewet misalnya. Maka, untuk mengubahnya, itu adalah kalian berinteraksi langsung dengan orang tersebut. Dengan orang yang berasal dari kelompok sosial tersebut. Sehingga dengan begitu, tentu saja, stereotip itu akan kemudian bisa berubah. Dan, stereotip itu pada dasarnya, meskipun dia sulit dirubah, tapi dia sebenarnya tidak selembam yang kita bayangkan. Karena dia bergantung pada proses-proses sosial yang terjadi. Ya, proses sosial yang terjadi. Jadi, dia sangat sensitif pada proses-proses politik, proses sosial, dan perubahan-perubahan yang sifatnya wider societal change, ya. Sehingga itu sangat bisa untuk dirubah. Dan itu bukan di level individu berubahnya, ya. Tapi di level yang lebih makro daripada level individu. Dan, tentu saja, stereotip ini akan menjadi lebih hostile, akan lebih negatif, akan lebih buruk. Dampaknya itu ketika terjadi ketegangan, ya. Ketegangan sosial antar kelompok sosial. Dan, ketika ini terjadi, maka sulit sekali dimodifikasi. Ya, jadi ketika di Indonesia ini kan sebenarnya banyak, ya, cukup lazim. Apa namanya? Konflik yang terjadi antar kelompok sosial, ya, memang, balik lagi, ini adalah kutukan kita menjadi, ya, kutukan kita sebagai bangsa yang sangat diverse, ya, sangat majemuk. Sehingga kemudian gesekan-gesekan antar kelompok sosial itu sangat sering terjadi, ya. Jadi, ketika terjadi konflik, itu sulit sekali, biasanya, untuk dirubah. Dan, sebenarnya, stereotip ini bukan masalah apakah dia akurat atau tidak, salah atau tidak. Jadi, bukan itu persoalannya. Tapi, persoalannya adalah sebenarnya bagaimana stereotip ini digunakan oleh individu untuk merasionalisasi atau mencari penjelasan mengenai proses-proses yang sifatnya itu relasi antar kelompok. Jadi, bagaimana kita menggunakan stereotip itu untuk menjelaskan, apa ya, gesekan atau hubungan atau bagaimana dua kelompok sosial itu berinteraksi satu sama lain. Jadi, sebenarnya itu yang lebih penting untuk dicari. Jadi, bukan masalah akurat atau tidak akurat, tapi bagaimana cara kita menggunakannya untuk making sense atau untuk menjelaskan relasi antar kelompok sosial yang terjadi di lingkungan kita sehari-hari. Nah, kemudian ada juga yang tanya, sejak kapan sih, Bu, sebenarnya stereotip itu terbentuk, ya, dan bagaimana itu sebenarnya terbentuk? Ada beberapa riset yang menunjukkan bahwa itu terbentuk sangat awal, ya, sangat awal di masa kanak-kanak. Dan sebenarnya kita membentuk stereotip itu tidak harus bertemu langsung dengan orang dari kelompok sosial tersebut, ya. Jadi, bahkan kita nggak punya pengetahuan sama sekali soal kelompok tersebut, ya, dari proses sosialisasi misalnya dari orang tua atau dari orang-orang sekitar kita. Jadi, kita dapat informasi soal stereotip. Jadi, kita membentuk stereotip itu dari proses sosialisasi. Dan biasanya kita tidak perlu harus punya informasi soal kelompok sosial itu untuk membentuk stereotip. Ya, jadi sangat awal, usia kira-kira 10 tahun, ya, awal-awal 10 tahun. Ya, jadi kita sudah membentuk, kita punya stereotip soal, apa, soal kelompok sosial, ya, kelompok sosial tertentu. Nah, terus kemudian ini ada teori yang menurut saya juga cukup baru, ya, yang, apa, yang menjelaskan sebenarnya nggak baru-baru amat. Tahun 90-an kok awal-awal waktu Fiske, Susan Fiske itu nge-propos teori ini, ya. Jadi, Susan Fiske ini adalah salah satu, apa, ya, ilmuwan kognisi sosial, ya, yang cukup dihormati. Jadi, Susan Fiske ini cukup banyak konsep-konsepnya yang juga membantu kita untuk memahami bagaimana proses, proses mental, ya, proses mental yang terjadi dan itu dipengaruhi dan mempengaruhi situasi sosial atau konteks sosial, relasi sosial. Jadi, pada dasarnya stereotip, ya, stereotip itu ada isinya, ada kontennya, dan kontennya itu apa isinya? Jadi, cara kita membentuk stereotip itu tergantung dua dimensi, ya. Jadi, dimensi yang pertama adalah kehangatan relasi, ya, kemudian dimensi yang kedua adalah kompetensi. Jadi, cara kita membentuk stereotip itu seperti ini, ya, tergantung dari dua dimensi ini. Jadi, riset ini dilakukan di United States, ya, di Amerika, sehingga kemudian konteksnya mungkin agak sedikit berbeda. Ya, tapi ini pandangan orang Amerika soal, apa namanya, soal kelompok-kelompok sosial yang ada di Amerika, ya. Jadi, orang-orang atau kelompok sosial itu yang dianggap punya kehangatan yang baik, ya, kehangatan yang cenderung tinggi, tapi kompetensinya cenderung rendah. Maka, kemudian kita lihat ini adalah stereotip yang terbentuk, ya, stereotip ini seperti ini yang terbentuk. Dan emosi yang terbentuk dari stereotip ini itu adalah rasa kasihan dan simpati, ya. Jadi, pada orang-orang tua, pada orang-orang dengan disabilitas, pada anak-anak. Dan di Amerika Serikat itu adalah kelompok sosial, ada dua kelompok sosial yang diidentifikasi, ya, diidentifikasi memiliki dua dimensi ini, ya. Jadi, cenderung rendah kapasitasnya, kompetensinya cenderung rendah, tetapi cenderung hangat dalam relasi, ya. Itu adalah orang-orang Italia dan orang-orang Irlandia, turunan Irlandia. Nah, seperti itu. Kemudian, yang berikutnya adalah high competence dan high warmth, ya. Jadi, orang yang, kelompok sosial yang dianggap memiliki kehangatan yang lebih baik, kehangatan yang tinggi, tetapi juga memiliki kompetensi yang lebih baik. Misalnya, kalau di United States, ya, di Amerika, itu adalah orang-orang Amerika sendiri, ya, sekali, in-group favoritism, sekali lagi, mereka mempersepsikan kelompok mereka itu tentu saja lebih superior daripada kelompok yang lain, lebih positif daripada yang lain. Kemudian, orang-orang Kanada dan orang-orang Kristen, ya, ini kan paling dekat sama kelompok mereka. Ini menunjukkan ada in-group favoritism, ya. Sehingga, kelompok sosial yang dianggap mirip dan memiliki kesamaan dengan kelompok mereka, ya, tentu saja akan dipersepsi lebih positif daripada yang sangat berbeda, ya, sangat berbeda. Ini kulit putih, kebetulan ini kulit putih semua. Jadi, respondennya atau partisipannya adalah orang Amerika Serikat yang kulit putih. Kemudian, yang berikutnya adalah low warmth dan low competence. Jadi, orang yang, kelompok sosial yang dianggap tidak hangat secara relasi dan juga cenderung rendah kompetensinya ini termasuk orang Muslim. Ya, makanya kenapa kemudian orang-orang Afrika, orang Latin, dan Muslim ini tiga kelompok sosial yang paling sering didiskriminasi di Amerika Serikat, ya. Terutama, mungkin kalian juga sempat dengar, apa namanya, kejadian Black Lives Matter, ya. Kemarin itu menunjukkan betapa sudah muaknya orang-orang kulit hitam dan tidaknya orang kulit hitam, tapi juga mungkin orang-orang minoritas di Amerika Serikat atas perlakuan tidak adil yang selalu mereka alami. Ya, ini tentu saja, ternyata stereotipenya berasal dari sini. Ini bahwa pandangan bahwa orang-orang keturunan orang-orang Meksiko, ya, Latina, kemudian Afrika, keturunan Afro-Amerika, kemudian juga orang-orang Islam itu juga cenderung didiskriminasi. Karena memang tidak, dan tentu saja tidak mengagetkan, kemudian emosi yang muncul ketika bertemu dengan kelompok ini adalah konten dan disgust, ya, jijik dan sebal, gitu ya. Dan kemudian yang menarik, ya, jadi ada juga kelompok sosial, itu yang dipersepsikan low warmth, ya, jadi dianggap tidak hangat secara relasi, tapi mereka memiliki kompetensi yang tinggi, high competence, ya. Seperti contohnya kalau di Amerika Serikat itu ada orang Asia, Asia di Asia Timur maksudnya, ya. Kemudian orang Yahudi, kemudian orang Inggris, dan orang Jerman. Ya, makanya yang menarik adalah, biasanya, karena saya kebetulan sering meneliti konspirasi belief, ya, kepercayaan konspiratif, itu biasanya kelompok-kelompok yang dituding melakukan konspirasi. Itu biasanya adalah kelompok-kelompok yang dianggap memiliki kompetensi tinggi, tetapi rendah, apa, rendah dalam relasi, atau kehangatan relasi. Makanya kemudian kenapa teori-teori konspirasi itu biasanya melibatkan orang, apa, kelompok sosial yang jatuh dalam dimensi ini. Makanya ada konspirasi Yahudi, dan sebagainya, ya. Karena emosi yang muncul itu adalah invite dan jealousy, ya, jadi apa, cemburuan sosial biasanya muncul. Baiklah, ini adalah penutup dari video bagian ketiga. Nanti kita akan lanjutkan di bagian berikutnya mengenai bagaimana seorang individu menggunakan skemanya, dan apakah skema itu bisa berubah atau tidak.